Sangat istimewa tumbuhan tanaman atau tanaman hias telapak kecapi hijau ini. Batangnya kawan ketika kita patah itu berwarna kehijauan seperti ini. Kemudian sambungannya warna hijau seperti ini. Kita perhatikan sama-sama. Kemudian kita balik dari batang semula pun warnanya tetap putih. Sebaiknya kita simak. Nah ini adalah patahan dari seperti ini. Patahannya itu kawan. Itu tetap warna putih. Kemudian kita simak patahan dari tanaman pot ini tetap warna putih. Kemudian ketika kita akan sambung kembali seperti ini. Ini adalah sambungannya kawan. Patah warnanya akan seperti ini. Ini warnanya hijau. Kenapa? Dari batang bonggol seperti ini warnanya tetap putih kita buktikan. Nah disinilah yang bagus memberikan sharing bahwa ini adalah yang disebut kekuatan energi atau gaya kapiler sebenarnya sangat penting. Dimana energi itu sendiri bahkan ciri khas tertentu akan ditarik dari bawah ke atas. Ini bukti ketika bonggol ini dari atas kemudian ini masih ada indikan. Warnanya pun tidak berubah kawan. Tetap putih. Juga demikian bonggol ini tetap putih. Dari patahan tetapi naik ke atas kembali lah seperti ini warnanya hijau. Juga demikian patahannya itu warnanya hijau. Nah tentu sahabatku semuanya jika ingin belajar bersama-sama. Sebagai penghobi ini. Buat bangku itu hobi atau pengetahuan yang sangat menyenangkan. Telapak kecapi hijau ketika kita patah itu hijau. Tetapi di sini terlihat jelas gaya kapiler. Dimana energi atau sesuatu yang belum jelas kita ketahui itu menarik dari bawah ke atas. Ini bukti seperti ini. Semoga ini menjadi sering bermanfaat. Jadi banyak hal yang belum kita ketahui tentang apapun bahkan termasuk spesies tanam-tanaman yang sangat hebat ini. Tanaman hias. Belum banyak kita ketahui. Warnanya putih. Kawan ini warnanya hijau. Dari bonggol putih jadi ini bangkus. Sementara saya katakan sebagai energi atau gaya kapiler. Dimana energi tertentu. Pemberian warna tertentu yang belum banyak kita ketahui. Bonggol dan patahan tengah warnanya putih dan warnanya hijau. Sementara saya malah buat selesai. Langsung saja. Gaya kimono. Gaya diri. Gaya tak kurang. Gaya tak kurang. selamat menikmati